Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi video kali ini aku mau buat makeup affordable buat kalian yang masih remaja Jadi aku mau kasih tau ini makeup-makeup yang murah Terus affordable banget pokoknya buat kalian yang kalian bisa beli di online shop Ataupun kalian bisa beli itu di konternya langsung Tapi harganya super terjangkau Walaupun harganya terjangkau, tapi kualitasnya super oke menurut aku Karena aku pake ini juga berdasarkan review dari orang-orang Terus aku juga ngeliat reviewnya di Youtube Terus aku udah nyoba di mukaku dan emang it works banget Dan bener-bener bagus banget Nah dari makeup affordable itu aku bikin tutorial look seperti ini Ini tuh biasanya aku pake kalo misalkan ke acaranya hampir semi-formal gitu Kalo nonton sehari-hari aku gak full makeup seperti ini Nah untuk kalian yang mau tau gimana aku achieve look seperti ini Terus makeup up aja untuk kalian yang masih remaja yang super affordable Jangan lupa untuk like dulu video aku Terus subscribe juga channel aku Terus share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Keteman kalian Pokoknya semoga video ini juga bisa memberikan informasi untuk kalian Jangan lupa untuk komen di bawah nextnya Aku bikin video apa lagi And let's get to the tutorial Nah produk yang pertama yang aku pake Kalo misalkan aku perginya itu dari pagi atau siang Biasanya aku pake si Wardah Ini tuh yang Wardah Sunscare Sun Gel Jadi dia ada SPF-nya 30 Biar menjaga kulit kalian juga dari siang matahari Terus kalo misalkan aku perginya tuh kayak sore kemalem Biasanya aku gak pake yang ada SPF-nya Tapi aku pake si Wardah yang Aloe Vera Gel Hydrating Ini jadi untuk melembabkan Nah menurut aku ini kayak super affordable banget Karena harganya bener-bener murah banget Cuman sekitar Rp30.000-Rp40.000 Dan kalian bisa beli di drugstore kayak Wetson, Guardian Kayak atau toko-toko yang lainnya gitu Nah karena aku bikin tutorialnya itu malam Jadi aku mau pake si Hydrating yang Vera Gel ini dari Wardah Biasanya aku pake secukupnya aja Aku kuat taruh sedikit aja Aku sampai terus aku pake di seluruh muka aku Nah selanjutnya setelah aku pake si Wardah Aku pake primer Ini aku disini pake Maybelline Baby Skin yang Instant Pore Eraser Ini dia kalo di aku tuh Buat tutupin pori-pori sama dia Untuk menyerap minyak Jadi biar muka aku gak gampang berminyak Aku pakenya itu di bagian T-zone aku aja Dan menurut aku Ini tuh kayak super affordable juga Dia harganya cuma Rp100.000 Tapi udah lumayan besar Dan ini awet banget Terus langsung aku pake di daerah T-zone Terus selanjutnya setelah aku pake primer Disini aku pake foundation Disini aku pake Maybelline Fit Me yang Matte & Poreless Ini aku pake shade-nya Nude Beige yang nomor 125 Kenapa aku pake Matte & Poreless Karena cenderung kulit aku tuh kayak Super duper berminyak Dan cepet banget oily Jadi aku pake si Matte & Poreless ini Ini foundationnya juga super affordable banget Dia harganya murah banget Dan menurut aku Kualitasnya untuk drugstore-nya juga bagus Jadi kalo untuk remaja Kayak misalkan untuk kayak Sumuran aku Atau anak yang sekolahan Kayak masih kuliah SMA gitu Kalo emang kalian butuh banget pake foundation Aku suggest ke Maybelline Karena dia bagus Terus aku beberapa pakenya sedikit Dan karena aku gak begitu suka banget Pake foundation yang Terlalu coverage banget gitu Aku pakenya bener-bener super tipis banget Kecuali kalo emang aku mau ke acara formal Baru aku pake yang bener-bener full coverage Cuman karena ini gak begitu Mau ke acara formal Jadi aku bener-bener pakenya Satu layer dan bener-bener tipis banget Nah setelah pake foundation Disini aku mau pake concealer Aku pake concealer dari L.I.Grelang Pro Conceal Yang HD Ini tuh aku pake di shadenya natural Ini juga super affordable banget Karena harganya cuma Rp45.000 Dan produknya bagus banget Biasanya aku pake itu di bawah mata Diidung Dibetupin bagian yang Tukas jerawat atau kemerahan Nah terus aku juga pake si L.I.Grelang Pro Conceal lagi Ini yang untuk contournya Aku pake yang di shadenya Mahogany Ini juga sama Harganya kayak affordable banget juga Aku pake di tulang pipi Nah disini tuh aku gak begitu Pake contour yang nge-sharp banget Jadi aku kayak mau tipis-tipis aja Terus Aku mau improve sedikit Aku mau pake si City Color Yang Glowing Complexion Ini tuh Biasanya aku pake Kayak dia kayak liquid highlighter gitu Ini juga affordable banget Harganya Sekitar Rp70.000-an Kalau gak salah Ini aku taro tangan dulu Terus Aku taro di bagian pipi Tulang pipi aku disini Itu juga jadi kayak favorit aku juga Karena dia murah banget harganya Dan bagus banget Untuk liquid highlighter Jadi untuk kalian yang remaja Mas have banget Karena ini salah satu produk drugstore Yang bener-bener highlighternya On fleek banget Tapi kalian bisa Mengkondisikan Kalian mau pake setebal apa Dan harganya bener-bener super duper Murah banget Terus Terus lanjutnya disini Aku set seluruh wajahku Pake bedak dari Rimmel Ini tuh yang Rimmel Stay Matte Udah ilang tulisannya Rimmel Stay Matte Yang pressed powder Ini yang shadenya 001 Transparan Ini tuh dia Ngasih hasil yang Super duper matte Tapi dia gak ada warnanya Sama sekali Bedak ini juga Super recommended banget Buat kalian Karena selain harganya murah Dia udah kayak Bagus banget gitu Karena udah banyak yang Suka banget sama bedak ini Harganya sekitar Rp40.000 Kalian bisa beli di online shop Banyak banget yang dijual Terus ada shadenya juga Jadi kalian bisa Pilih sesuka Hati kali ya Nah selanjutnya disini Aku mau pake Bronzer Aku disini pake Bronzer dari NYC Ini tuh yang NYC Smoothing Skin Bronzer Face Powder Yang shake-nya Sunny Ini jadi kayak My all time favorite Aku karena beber Kayak harganya Faudable juga Buat kalian Dan dia tuh Bagus banget Beber bagus banget Banyak banget Yang udah nge-review Karena ini tuh Beber bagus banget Ini baru aku pake lagi Kalo gak salah Harganya tuh sekitar Rp60.000 Ata Rp70.000 Something gitu Nah biasanya aku pake Ini sekaligus Untuk kontur muka aku Jadi aku pake tulang piti Dan seluruh wajahku Terus aku pake juga Di bagian hidung aku Terus setelah aku pake Bronzer Disini aku pake Blush on Dari Wardah Ini tuh Yang Seri A Dan dia ada Kayak dua warna Gitu Ini aku mau Campurin aja Wardah Wardah tuh Kayak harganya Juga super duper Super duper Wardah juga harganya Kayak super duper Uprodable Kayak local drugstore gitu Harganya ngelangsa Sekitar Rp40.000an Kalian bisa udah di Waxson atau di kontor-kontor Wardah Terus selanjutnya disini Aku mau pake highlighter Aku pake highlighter Dari Catrice Ini tuh yang High Glow Mineral Highlighting Powder Yang shadenya Nomor 10 Yang Light in function Jadi ini juga Kayak my all time Favorit aku Karena dia bagus banget Apa Highlighter dari Catrice Itu kayak Shimmeringnya Sebenernya lebih banyak Cuman kalo misalkan Kalian untuk pake Biasa Maksudnya kayak hari-hari biasa Ini terlalu mencolok banget Tapi ini aku pake Kayak super tipis banget Dia pasti ke shimmernya tuh Besar-besar gitu Ini tuh kayak wow banget gitu loh Terus harganya juga cuman Rp68.000 Atau Rp80.000 gitu Nah untuk alis Disini aku udah pake alis Untuk yang kalian mau tau Gimana caranya aku Bikin alis kayak gini Eyebrow routine aku Linknya akan aku taro disini Atau disini Pokoknya di atas sini Nah disini untuk alisnya Aku pake si The Face Shop Ini tuh yang Shadenya Draft Brown Sama aku pake si Catrice Cosmetics Yang eyebrow filter Perfecting and shaping gel Ini yang Shadenya Nomor 10 Nah harga pensil alis ini juga Kayak super affordable banget Ini kayak sekitar Rp70.000 Dan ini kayak sekitar Rp50.000an Ini kalian bisa beli di kontor The Face Shop Sama di kontor Catrice Terus lanjutnya Sebelum aku pake eyeshadow Biasanya aku pake eyeshadow base Ini aku pake dari Catrice Yang prime and fine Yang eyeshadow base-nya Ini harganya Rp50.000an Kayak Mizu Kalau gak salah dia Dan ini juga udah Super affordable banget Untuk kalian yang Masih remaja Terus belum mempunyai uang yang banyak Kalian bisa beli Si eyeshadow base ini Terus ini aku pakein aja Ini disuruh popak mataku Terus aku blend Pake tangan aja Sebelum aku pake eyeshadow Biasanya setelah aku pake Eyeshadow base Ini aku set dulu Kalian bisa set pake Eyeshadow yang warnanya beige Kayak putih beige gitu Atau pake bedak Ini aku pake sirima aja Nah hal yang pertama Kalau misalkan Aku mau pake eyeshadow gitu Karena aku gak punya Warna transition color Disini aku gak mau pake Makeup eyeshadow palette Jadi aku akhirnya Pake si NYC bronzer ini Untuk warna transition color Di mataku Ini pertama Aku pake dulu Aku taruh di bagian Crisp mataku Nah terus Selanjutnya disini Aku mau pake eyeshadow Dari Maybelline yang color tattoo Yang 24 hours Ini yang shadenya Bed to the brown Jadi dia kayak Cream shadow gitu Ini aku kayak suka banget Sama si eyeshadow ini Karena dia beberapa Kayak tahan banget Seharian Dan ini aku langsung pake Jadi seluruh Kropak mataku Nah si eyeshadow ini Harganya murah banget Sekitar Rp65.000 Kalian juga bisa beli Konternya membelin Nah setelah aku pake Si eyeshadow itu Ini aku blend lagi Pake si NYC nya Karena biar gak ada harsh line Terus si bronzer ini Aku pake juga Untuk eyeshadow Di bawah mataku Biar warnanya Lebih seimbang Itu aku mau pake eyeshadow Single eyeshadow Dari Catrice Ini yang Apa ya Golden Nights Yang nomor 1001 Terus ini aku pake Tangan aja Ini tuh warnanya Seperti pigment banget Kalian bisa liat Terus aku taruh Di bagian tengahnya Sampai ke depan Ini juga harganya Ini juga harganya murah banget Ini sekitar Rp40.000 Kalian bisa beli Konternya Catrice Terus eyeshadow aku Selesai kayak gini Selanjutnya aku mau pake Eleanor Ini dari Maybelline Yang hyper shape liner Aku pake Kayak super tipis aja Di mataku Dan ini juga Maybelline ini Kayak super affordable Harganya sekitar Rp60.000an Dan bagus banget Ini kayak Favorit eyeliner aku Dan dia gampang banget Pakenya Terus selanjutnya Ini aku mau ngetightline Bawah mataku Aku pake si Catrice Ini yang Catrice call fragile Yang shade nya black Ini harganya juga Sekitar Rp30.000an Ini aku pake Di bawah mata aku Yang atas Terus setelah itu Aku jepit bulu mataku Ini jepit bulu mata Dari Miniso Harganya sekitar Rp30.000an Terus selanjutnya Aku pake Mascara dari Maybelline Ini yang Maybelline The Falshize Push Up Drama Ini super bagus banget Kalian bisa beli di Counter Maybelline Ini juga super affordable Harganya sekitar Rp129.000an Selanjutnya setelah ini Sebenernya kayak opsional Kalian mau pake apa engga Disini aku mau pake Bulu mata Ini bulu mata terbagus Yang pernah aku coba Sebenernya aku tuh Gak terlalu hobi pake bulu mata Tapi aku pake si Ratu bulu mata ini Dan menurut aku Ini bagus banget Harganya juga murah banget Kalian bisa beli Di Instagramnya Nanti akan aku taro Di sebelah sini Atau di description box Maksud kalian cek Jadi dia tuh Belinya kayak setengah lusin Sama lusinan Dan harganya tuh Rp30.000an Itu setengah lusin Rp35.000an Setengah lusin Terus kalian bisa beli Rp60.000an Itu kayak Selusin gitu Dan ini bener-bener Bagus banget Oke disini Aku udah selesai pake bulu mata Kalian bisa liat Sebenernya kalo lo pake bulu mata Si opsional Jadi kalo misalkan Emang kalian gak suka Yaudah Tapi biasanya aku pake bulu mata tuh Kalo emang Aku kayak mau pergi-pergi Yang lumayan formal gitu Terus selanjutnya disini Aku mau pake lipstick Ini aku mau pake lipstick Dari Wardah Ini kalo gak salah Yang nomor 11 Yang Oso Nude Dia warnanya kayak pink nude gitu Tapi kalo sehari-hari Biasanya tuh Aku pake lip tint Kalo aku cuma mau pergi Ke malam mingguan Karena aku lagi kayak Jarang banget Mau pake lipstick gitu Terus untuk si Wardah ini Juga harganya Bember affordable Harganya sekitar Rp50.000 Kalian bisa beli di Counter Wardah Atau kalian bisa beli di Lazada atau online shop lainnya Ini aku super recommended Karena kayak bagus banget gitu Terus yang terakhir Biar semua makeup ini Tahan lama Disini aku pake si Makeup Beast and Set Ini tuh dari Elf Ini juga affordable banget Kayak lumayan bagus Menurut aku Tapi aku lebih suka Wet n Wild yang Photo Focus Ini harganya sekitar Rp70.000 Terus kalian semportin aja Di seluruh muka kalian Yes, this is my final look Kalian bisa liat Ini kayak super duper Gampang banget Makeupnya Dan yang kalian liat Itu kayak Bener-bener affordable banget Seluruh makeup yang Aku kasih tau ke kalian Cocok banget Untuk remaja Kayak untuk SMA Kalian yang masih kuliah Jadi video dari aku Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk Thumbs video aku Like video aku Terus check video ini Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel aku Untuk yang belum subscribe Ayo guys Subscribe, subscribe, subscribe Pokoknya Jangan lupa juga Untuk komen di bawah Untuk kalian mau tanya Bisa baca di description box Semuanya Karena aku taruh Semuanya And see you on next video guys Bye